Kongres Komite Olimpiade Indonesia 2023 digelar di Jakarta. Kongres dihadiri langsung oleh Menpora Dito Aryotejo, serta perwakilan Federasi Olahraga di Indonesia. Salah satu agenda kongres ini yaitu pemilihan Ketua Umum Koi periode 2023-2027. Hasilnya Raja Sabta Oktohari kembali terpilih menjadi Ketua Umum secara aklamasi bersama dengan Ismail Ning sebagai Wakil Ketua Umum. Pada periode keduanya, Okto ingin melanjutkan program yang membuat program baru yakni Indonesia Olympic Academy. Setelah ini kami tidak akan berhenti karena PR-nya masih banyak, NOC akan terus bekerja dan ada program baru yang akan segera kita launching yaitu Indonesia Olympic Academy. Bahwa NOC Indonesia akan membuat akademi yang akan tersebar di seluruh Indonesia berafiliasi dengan International Olympic Academy dari IOC yang merupakan program untuk menyebarkan Olympic Movement dan Olympianism ke seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, Okto juga menyatakan siap mengerjakan salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yakni mengenai dorongan agar dilakukan penyegaran terkait desain besar olahraga nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan.